Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Xion akhirnya menuju keberadaan Goyan Namun di sisi lain Sosok misterius meminta Goyan Untuk melepaskan segelnya Sampai pada akhirnya Dia menyerahkan lengan asli Daji Tak lama kemudian Akhirnya Xion dan Sang Ratu Tiba di sana Dan scene pun berganti Setelah menemukan Goyan Kelompok Xion kini memilih untuk diam sejenak di sana Tapi Tujuan Xion sebenarnya datang ke sini Adalah untuk memastikan Apakah sosok yang tersegel di tempat ini Merupakan makhluk Sang Ratu Ceritakan Setelah berbincang-bincang sebentar Bersama Sang Ratu Ternyata benar Dia adalah sosok kuno yang dulu disegel oleh Jusang Tapi Entah mengapa Sosok ini Terlihat sedikit bodoh Karena bisa-bisanya dia dipermainkan oleh Goyan Di sisi lain Ketika Xion Sang Ratu dan Goyan Sedang terfokus pada sosok misterius ini Yusuan yang sedari tadi Tidak terdengar kabarnya di belakang Ternyata Malah mencari kesibukannya sendiri Dengan memakan rumput sambil rebahan Sementara itu Terungkaplah sebuah fakta Bahwa Goyan ini Tidak bisa lepas Karena ia diikat oleh jaring sutrayan Sangat tipis Dan bahkan Xion sendiri tidak bisa melihatnya Jika saja Goyan tidak mengeluarkan cahaya pembias dari matanya Jaring itu pasti tidak akan terlihat oleh Shoyan Jaring pencari jiwa ini Tidak mudah untuk ditangani Aku bisa menangkap ratusan ulat sutra Dan menganyamnya sendiri Bahkan Jika seseorang dewa keabadian datang Itu tidak berguna selama tidak ada perintah dariku Itu tidak akan menghilang Ucap sosok itu dengan dingin Dan tampaknya Dia sangat percaya diri tentang hal itu Namun tiba-tiba Xion merentangkan jarinya Dan seberkas api yang bercampur dengan 4 tembakan Keluar dari ujung jarinya Lalu Api itu dengan cepat mengendap pada jaring sutra yang mengikat goyan Dan dalam sekejap mata Semua jaring tersebut berubah menjadi abu terbang Apa-apaan ini Aku tidak pernah menyangka Bahwa api yang Tuhan miliki Adalah api yang sebenarnya Itu sungguh luar biasa Ucap goyan sambil tertawa lepas Dan segera tidak ada lagi suara dari dalam kehampaan di bawah Tuhan Ayo pergi Jangan khawatir Penghalang yang aku siapkan khusus untuknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya Dan tidak ada yang bisa menghancurkan penghalang ini Kecuali aku seorang Ucap goyan dengan bangga Pada saat ini Goyan seperti anak babi yang diliarkan Dia berputar main-main beberapa kali di udara Sebelum akhirnya mendarat di bahu Xion Goyan Lepaskan saja penghalangnya Ucap Xion Dan ketika mendengar kata-kata itu Goyan tertekun sejenak Lalu menatap Xion dengan curiga Dan memberikan pandangan tidak percaya Tuhan, apa yang kamu katakan Dengan membuka kunci penghalangnya Meskipun aku tidak begitu mengerti apa tujuannya Tapi itu adalah masalahnya Dan itu tidak boleh dilepaskan Ucap goyan dengan tergesa-gesa Kata-katamu sungguh bertentangan dengan sifatmu Jadi, kamu benar-benar tercelah Aku sudah mengungkapkan petunjuknya kepadamu Dan aku juga sudah berjanji Jika waktunya tiba Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku Ucap sosok itu Aku pikir Kamulah yang seharusnya disegel di tempat ini Daji, aku benar-benar membencimu Ucap suatu kembali Setelah Goyan melaporkan semua yang dia tahu kepada Xion Tidak disangka Sosok di bawah ternyata kembali bersuara Dan segera Ada ribuan kata-kata kebencian yang terus-menerus keluar dalam kehampaan Tuan, monster ini benar-benar tidak bisa dilepaskan Dia adalah monster yang sangat merepotkan Aku ingat Namanya adalah Yetian Ucap Goyan yang kepalanya tiba-tiba bersinar Dengan cahaya emas Dan dia tampaknya memulihkan ingatannya dengan tergesa-gesa Hmm, dia sudah berkeliaran ke berbagai dunia Menyerap roh jahat Membunuh banyak orang Dan yang paling penting Dia abadi Jadi, dia tidak dapat dimusnahkan Itulah sebabnya Jujang memerintahkanku Untuk menyegelnya Jika dilepaskan Dia tidak akan bisa lagi terjebak Ucap Goyan dengan panik Oh, dari yang kamu jelaskan Kedengarannya dia sangat kuat Yetian Apakah kamu bersedia menjadi bawahanku? Ucap Sean dengan tenang Dan dia malah tersenyum seperti maling tanpa dosa Tuan, apakah kamu sudah gila? Monster ini tidak akan mendengarkanmu sama sekali Selama kamu melepaskannya Dia akan segera kabur Percayalah padaku Aku hanya tidak ingin Tuan dalam bahaya Ucap Goyan sambil berteriak Hah, tidak masalah Jika bocah kecil ini tidak mau menerimanya Goyan, tampaknya kamu sangat cemas Setelah mendengarkan bucukanku untuknya Ucap Sean Namun di mata Goyan Kecemasan semacam ini bukan karena dia takut pada monster tersebut Tetapi karena Goyan khawatir Begitu monster ini berada di sisi Sean Statusnya tidak akan lagi terjamin Sebagai bawahanmu Orang lemas sepertimu Tuan muda Apa yang kamu pikirkan? Ucap monster yang ternyata bernama Yetian itu Dan dia Tampaknya Dia merasa terhina dengan bujukan Sean Oh? Kalau begitu Artinya kamu bersedia disegel Dan diam disini sampai dunia berakhir Kamu tahu Dunia sebentar lagi hancur Dan akan ada sosok yang mampu menghancurkanmu sampai mati Ucap Sean Pada saat ini Sean tidak terburu-buru dengan keberadaan seperti itu Bahkan Sean sudah menerobos kaisar keabadian Dia seperti sebutir pasir di depan monster tua ini Wah Lupakan saja Goyan Buatlah segelnya menjadi sedikit lebih kuat Kecuali dunia runtuh Segel tersebut tidak bisa dipecahkan oleh siapapun Dan jika ada yang memaksa Mereka akan dipenjara disini selamanya Ucap Sean Kemudian Sean melambaikan tangannya Dan setelah dia selesai berbicara Goyan langsung diliputi oleh kegembiraan Dan dia kembali terbang keluar dari bahu Sean Tampaknya Monster bodoh seperti Yetian ini Memang harus dibiarkan hidup selamanya Dan dipenjara disini Jika bukan karena fakta Bahwa dia tidak dapat dimunuh Jusang sudah lama membunuhnya Dan Goyan Memang tidak peduli Jadi Dia mulai bersiap untuk memperkuatnya lagi Berdasarkan formasi yang ada Daji Tunggu sebentar Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya Tanya Yetian Dan pada saat dia mendengarkan kata-kata Goyan yang patuh Dan penuh hormat di hadapan Sean Yetian tampaknya sangat bingung Hmm Meskipun auraku telah berubah Apakah kamu tidak mengenali jiwaku? Ucap Sean dengan suara yang dalam Dan tampaknya Karena kekuatan Sean sama sekali tidak berharga Si monster ini Tidak terlalu memperhatikannya Aura yang keluar dari jiwamu Memang sedikit akrab Ah Aku ingat Apakah kamu Jusang? Ucap Yetian Iya Aku memang masih belum yakin dengan kebakanku Tapi Tunggu dulu Meskipun baunya mirip Jiwamu tidak tercium dengan benar Mungkinkah Kamu berengkarnasi Setelah mengalami kematian Ucap Yetian kembali Dan sepertinya Dia merasakan jiwa Sean dengan hati-hati Sebelum dia benar-benar bereaksi Di sisi lain Sean harus mengagumi ketajaman ingatannya Tetapi Untuk monster tua yang hidup selama tahun-tahun yang tidak diketahui Selama Sean mengungkapkan sedikit identitasnya Mereka Bisa menabak siapa Sean yang sebenarnya Tentu saja Premisnya adalah monster tua ini Banyak melakukan kontak fisik dengan Jusang Entah mereka melakukannya sebagai teman dekat Atau karena mereka saling membenci Tapi sepertinya Jika dilihat dari gaya bicaranya Monster bernama Yetian ini Seharusnya Adalah sosok yang membenci Jusang Sebentar Jadi Sebelumnya sudah mengatakan Bahwa Jusang yaitu Kamu yang menyegelku disini Sekarang kekuatan rengkarnasimu Telah jatuh ke tingkat keabadian tertinggi Apakah kamu benar-benar berpikir Dapat mengendalikanku dengan kekuatan seperti itu Ucap Yetian dengan pelahan Dan ada nada hinaan dalam kata-katanya Goyan Lepaskan saja penghalangnya Ucap Sean dengan serius Adegan ini cukup membingungkan Bukan hanya menjawab Yetian dengan senyuman Sean malah menatap Goyan lagi Dan kembali memberikan perintah kepada Goyan Goyan pun hendak berbicara untuk membujuk Sean Agar jangan mengubah-ngubah keputusan seenak tidak Tetapi ketika mata Sean menjadi dingin Goyan tidak berani berkata apa-apa lagi Kemudian dari mata besarnya Cahaya biru pun meladak Dan dimanapun cahaya tersebut lewat Penghalang yang tak terhitung jumlahnya Langsung meruntuh Serta menghilang begitu saja Setelah itu Penghalang yang kini terlihat dengan mata telanjang pun Mulai bergetar Sejumlah besar sudah hancur Dan formasi besar secara bertahap Kehilangan efek penyegalannya Sementara itu Monster tua Yetian yang sudah lama bersabar Dia juga mulai gelisah karena adegan ini Seolah-olah Dia bisa menembus semua penghalang kapan saja Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Goyan sudah menghancurkan sebagian besar penghalang Dan ketika masih melakukannya Seluruh formasi yang terdiri dari banyak segel itu pun Meledak Dan sinar ungu hitam pun melesat dari langit Setelah beberapa saat Banyak cahaya yang terus mengembun di langit Semuanya berubah menjadi sekelompok awan ungu hitam Dan guntur yang semakin berkedip Zuzang Kamu sangat bodoh Kamu salah jika berpikir Bahwa aku akan membiarkanmu pergi dalam kehidupan ini Tetapi Aku tidak menyangka Bahwa kamu berengkarnasi Dan menjadi seorang kaisar keabadian yang lemah Ucap Yetian Yang kini Sosoknya ada di dalam awan hitam Dan tentu saja Selalu ada penghinaan dalam ucapannya Ayolah Yang benar saja Kamu ingin aku menjadi bawahanmu Itu konyol Aku tidak akan membunuhmu hari ini Tapi Itu semua karena wanita yang ada di sampingmu Aku akan datang untuk menemuimu lagi Dalam kurun waktu seribu tahun Ucap Yetian Pada saat itu Tentang lama dan baru kita Akan dihitung bersama Ingat Aku tak akan pernah lupa Dengan apa yang kamu lakukan padaku di masa lalu Ucap Yetian kembali Dan setelah suaranya menghilang Tubuh aslinya juga tidak terlihat di awan sana Hah Apa yang aku lakukan kepadamu di masa lalu Apakah aku selalu menang adu ayam ketika melawanmu Atau apakah kamu selalu kalah ketika mengadu layangan Katakan saja Jangan malu Ucap Shoyan sambil tertawa Namun Tampaknya Yetian sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata Shoyan Yetian mulai terbang menuju kehampaan dengan kecepatan tinggi Dan sosoknya Langsung menghilang tanpa jejak Hah Untung saja Dia tidak menyimpan dendam terhadapmu Itu adalah pilihan yang baik yang dia lakukan Ucap Goyan sambil menghala napas lega Dan tampaknya Dia cukup takut untuk berhadapan dengan monster tua itu Jika monster semacam ini dilepaskan Akan ada monster kecil lainnya di dunia ini Entah berapa banyak makhluk yang akan mati secara tragis karenanya Tapi Aku khawatir Bencana yang sangat besar akan terjadi Ucap Goyan dengan nada acuh tak acuh Dan nyatanya Dia sengaja menyindir karena Shoyan melepaskan Yetian Akan tetapi Sang Ratu hanya memandang Shoyan dengan lambut Goyan pun terlihat bingung dengan adegan ini Sementara itu Shoyan juga hanya menganggukkan kepalanya tanpa berbicara Lalu dia duduk bersilah di belakang kelinci bingung dengan tenang Dan menunggu waktu beberapa saat Setelah Goyan melepaskan penghalang yang menyegel monster tua Yetian Sosok monster itu pun langsung melesat ke langit Dan pergi begitu saja Ya Sar Tidak tahu terima kasih Jika bukan karena tuanku Yang memberikan perintah untuk melepaskanmu Aku tidak akan sudih melakukannya Gumam Goyan dengan kesal Tampaknya Goyan belum pernah mengetahui fakta Bahwa penghalang sebenarnya Yalah Yetian itu Tidak bisa pergi dari ruangan ini Bagaimanapun caranya Itulah mengapa Shoyan ingin melepaskannya begitu saja Tenanglah Dia tidak akan bisa pergi dari sini Meskipun dia bergerak lurus tanpa henti Yang terjadi sebenarnya adalah Dia kembali ke titik semula Adegan itu akan terus terulang Dan dia tidak akan menyadari ini semua Ucap Sang Ratu Sementara Goyan terlihat paning Chion malah santai-santai saja Sambil menunggu Yetian sadar akan kekonyolannya sendiri Chion hanya duduk bersila Ternyata benar seperti yang dikatakan Sang Ratu sebelumnya Awan ungu hitam itu melayang kembali setelah beberapa saat Dan ketika melihat sosok Chion yang tengah bersila Awan itu pun melayang lagi Tapi tidak butuh waktu lama Bagi Goyan untuk menonton adegan ini kembali terjadi Dan dia menganggapnya aneh Karena mengapa awan itu malah mondar mandir Karena dia tidak bisa kemana-mana Hayo kita pergi Ucap Shion sambil menempuk punggung kelinci bingun Pada saat ini Sosok klinci itu juga tidak lagi marah Karena semua penolakan yang dia tunjukkan Tampaknya tidak ada artinya Goyan juga terbang dengan santai Dan duduk di kepala kelinci bingun dengan nyaman Adapun lengan laksasa di sana Tidak ada yang melihatnya ketika Shion datang Tapi ternyata Itu diam-diam disingkirkan oleh Goyan Pada saat klinci bingun hendak pergi Monster Yetian datang lagi Dan terbang dengan cukup rendah Tempat macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa keluar? Ucap Yetian dengan marah Akan tetapi Shion tidak menjawabnya Dan tampaknya Dia merasa mual karena melihat ini Shion merasa pusing setelah melihat Yetian mondar mandir Jadi dia langsung berubah menjadi kilatan cahaya Yetian pun segera mengejarnya Namun setelah melasat untuk jarak tertentu Sosok Shion tiba-tiba menghilang Tetapi Yetian tidak dapat menemukan jalan keluarnya sama sekali Dan kekosongan ini Sepertinya merupakan lingkaran tanpa celah Tidak peduli bagaimana dia berbalik Dia selalu berada dalam lingkaran ini Hei kamu Tunggu dulu Cepat kembali Ada sesuatu yang harus didiskusikan Ucap Yetian yang masih mengajar Shion Dan dia harus berteriak dengan harapan Shion akan berhenti Tapi pada saat suaranya menyebar Dia tidak mendengar jawaban apapun Dan Yetian bahkan tidak bisa merasakan aura Shion sama sekali Di sini Sekali lagi Itu seperti sebelumnya Hanya dia yang tersisa Kemudian monster Yetian pun tiba-tiba mulai menjadi seperti orang gila Seluruh awan pun mulai mengembang Dan menjadi semakin besar Seolah-olah ingin mengisi seluruh kehampaan Jika dia bisa pergi begitu saja Seharusnya ada titik awal pada energinya Kamu sungguh mencoba menjebakku di sini Tapi jangan berpikir bahwa aku bisa dipermainkan seperti ini Ucap Yetian Dan segera awan ungu itu pun semakin besar Dan tampaknya mereka akan menutupi seluruh kekosongan Meskipun ruangan di sini tidak terlalu luas Tetapi adegan ini masih merupakan hal yang sangat luar biasa Ketika sosok Yetian ini memenuhi seluruh ruangan Tapi pada saat ini Yetian seperti tidak ingin melakukannya Dan dia dengan paksa Dia menduduki semua kekosongan Kini seluruh tempat pun ditutupi olehnya Tetapi setelah beberapa saat Semuanya ditarik kembali Dan dia berubah menjadi ukuran 100 kaki Apa-apaan ini? Kenapa tidak ada titik dasar di sini? Semua ruangannya tidak terdeteksi energi apapun Tapi ini tidak mungkin Tidak ada ruang tanpa titik dasar di dunia Ucap Yetian Setelah itu Yetian pun tidak mencari-cari lagi Karena dia sendiri telah menjelajahi setiap sudut di sini Namun dia masih tidak bisa menemukan jalan keluar Kecuali dirinya masih dalam batas penghalang Segera Yetian pun memikirkan kemungkinan Yang tak terhitung jumlahnya Tetapi pada akhirnya Dia masih merasa semua ini tidak mungkin Dan satu-satunya kecurigaannya Yang bisa dia pikirkan adalah Dirinya tersegel di tempat ini selamanya Zuzang Aku benar-benar akan menghancurkanmu Ucap Yetian sambil menggetakkan giginya Dan kini Dia melepaskan amarahnya Tampaknya Alasan mengapa dia disegel di sini Juga sudah diperhitungkan oleh Zuzang Tapi Yetian tidak menyangka Bahwa dia masih akan diperhitungkan Bahkan sampai sekarang Saat aku tumbuh nanti Aku berjanji padamu Bahwa aku bisa menjadi bawahanmu Tapi Aku akan melindungimu Paling lama Seribu tahun Ucap Yetian Dan sepertinya Dia tahu Bahwa Sheian tidak benar-benar pergi Dan pada akhirnya Dia mengaku kalah Tapi Setelah kata-katanya diucapkan Kekosongan masih tetap tenang Dan sosok Sheian juga tidak muncul Hal ini pun membuatnya khawatir Dan segera ia kembali berkata 2000 tahun Paling banyak 2000 tahun Aku adalah monster yang agung Yang sudah mengelilingi dunia Aku akan melindungimu Selama 2000 tahun Apakah kamu puas? Ucap Yetian Setelah menunggu beberapa saat Yetian tidak punya pilihan Selain terus berbicara Dan memberikan penawaran Yang lebih baik kepada Sheian Tetapi Kampan di sekitarnya masih sepi Kemudian Yetian pun mulai bertanya-tanya Apakah Sheian benar-benar pergi Namun dia masih memiliki kemungkinan Bahwa Sheian pergi tidak terlalu jauh Sepertinya Sepertinya Hanya ada satu alasan Mengapa kamu tidak ingin keluar Yaitu Semua yang aku tawarkan padamu Masih belum memuaskan Baiklah 3000 tahun sudah cukup Ini adalah batasan maksimalku Ucap Yetian dengan kesal Namun lagi dan lagi Masih tidak ada tanggapan Lupakan saja Paling buruk memang Aku akan melanjutkan hidup di sini Tapi Suatu hari Aku pasti akan menemukan cara Untuk keluar dari tempat ini Lebih baik Kamu bisa bertahan hidup Karena Setelah aku keluar Aku pasti akan membuatmu Merasa 100 kali lebih Tidak nyaman dari ini Ucap Yetian dengan marah Tuhan Yaitlah makhluk ini Dia bisa mengubah keputusannya Lebih cepat Daripada seekor monyet yang mencuri pisang Jika dia benar-benar ikut bersama kita Dia tidak akan seperti diriku Meskipun Aku memiliki sedikit temperamen Tapi Pada saat-saat seperti ini Aku tidak akan pernah menyerah Ucap Goyan yang entah sosoknya ada di mana Hmm Tidak masalah Jika Tuhan tidak menginginkan makhluk itu Hayop pergi Dan tinggalkan saja dia sampai membusuk Ucap Goyan kembali Dan tampaknya Dia memiliki kebencian yang cukup besar pada Yetian Pada saat ini Sosok Yetian itu hanya bisa dilihat dari suatu tempat di kehampaan Tapi Yetian ini Tidak bisa melihat Bahwa ada Xion dan Goyan Yang tengah menyaksikan dirinya tersiksa Namun Ketika mendengarkan keluhan Goyan Xion hanya menutup matanya rapat-rapat Dan mengabaikannya Baiklah Bagaimana jika aku ingin menjadi bawahanmu saja Kamu yang akan membuat persyaratannya Tapi Aku tidak menyangka Akan ditipu sedemikian rupa Aku sangat yakin Ucap Yetian Dan tampaknya Dia tahu Bahwa tidak mudah baginya untuk keluar dari sini Karena Dia tidak tahu Apa-apa pun tentang penghalang itu Namun Karena dia telah melihat banyak monster Yang hampir menangkap semua talenta terbaik Dalam seni penyegalan di dunia suanjin Tapi semua pengetahuan tersebut Tidak dapat mengungkapkan formasi ini Oleh karena itu Begitu Xion pergi bersama Goyan Kemungkinan Yetian untuk menemukan keduanya Agar dapat membantu mencabut penghalang ini Hampir tidak ada Jadi Saat ini Dia mungkin hanya bisa menunggu sampai suatu hari Ketika dunia suanjin dihancurkan Dan seluruh dunia akan runtuh Akan ada sedikit kemungkinan Untuk pergi dari tempat ini Jika semuanya tidak dilakukan dengan baik Bahkan Jika dirinya abadi Di bawah kehancuran dunia Tidak diketahui Dimana Yetian akan disingkirkan Dan mungkin Dia bisa saja terjebak Dalam kehampaan selamanya Perasaan itu Mungkin lebih buruk Daripada kematian Oleh karenanya Yetian memilih untuk Menundukkan kepalanya Kepada Xion Hanya saja Meskipun dia berkata begitu Xion tetap tidak menunjukkan respon Pada saat ini Sang ratu yang tengah rebahan Di punggung si Klingki Bingyun Mulai menahan tawa Dan dia Sepertinya tahu Apa yang sedang dipikirkan oleh Xion Sementara itu Si monster tua Yetian Yang tidak mendapatkan respon dari Xion Dia Secara bertahap menjadi tidak sabar Dan dapat dirasakan Bahwa ada semburan niat membunuh Yang datang dari awan ungu di atas Namun Xion masih tidak menanggapinya Sepertinya Sangat sulit untuk mengubah sifatmu Meskipun Kamu sudah berekkarnasi Aku masih membencimu Bagaimana kamu ingin berbicara Secara langsung Seperti sebelumnya Aku Hanya ingin kamu tidak meninggalkan tempat ini Dengan kekuatanmu saat ini Kamu Pasti sudah menghadapi banyak kesulitan Dan kamu Membutuhkanku Untuk melakukan sesuatu Cepat Katakan saja semuanya Ucap Yetian Untuk sekarang Yetian secara bertahap Mulai berbicara dengan nada yang santai Dan cara mengabekan Xion ini Lebih menyebalkan daripada Menanggapi kata-kata apapun Meskipun Ada suara Yetian tegas Dia tidak bisa menentukan Apakah Xion telah pergi atau tidak Jadi Dia hanya bisa menembaknya sekarang Mungkinkah Dia benar-benar pergi Gumam Yetian yang masih belum mendapatkan respon dari Xion Tapi Lambat laun Dia mulai ragu Lalu Yetian pun mencari di empat sudut kekosongan ini Namun Kekosongan ini Begitu sempurna Sehingga Seolah-olah tidak ada celah sama sekali Tempat di mana Goyan menjebaknya Juga merupakan penghalang Xion juga ingin tahu tentang ini Dan dia tidak tahu Bagaimana Goyan melakukannya Akan tetapi Ternyata itu bukan karena Formasi jauh lebih kuat dari sebelumnya Itu adalah sejenis teknik tingkat tinggi Yang seharusnya Hanya sosok di level berbeda Yang bisa melakukannya Maka dari itu Tidak sulit untuk membuka ruang di tempat ini Tapi Untuk mencapai ruang yang stabil tanpa celah Goyan mungkin akan merespon Dan Cerita pun berakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Makan sayur kubis bersama Pak Lubis Cerita habis Kopi terakhir pun akan habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!